Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, Kementerian Perhubungan menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal yang harus diterapkan di seluruh terminal bus yang melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang saat puncak arus mudik. Badan Pengelola Transportasi Jakarta meminta seluruh terminal bus agar memiliki empat zona dengan fungsi yang berbeda-beda untuk memastikan kenyamanan penumpang serta keamanan armada. Contohnya di terminal kampung rambutan Jakarta. Zona pertama adalah ruang tunggu penumpang yang sudah memiliki tiket. Zona kedua adalah tempat pembelian tiket atau loket bagi para calon penumpang yang belum memiliki tiket. Zona yang harus ada di setiap terminal bus yang melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi adalah zona ketiga atau zona pengendapan. Di sini bus yang baru tiba diistirahatkan. Pengemudinya boleh beristirahat di tempat yang sudah disediakan, sementara busnya dicek kelayakannya. Apakah siap melayani perjalanan jarak jauh dari Jakarta menuju tujuan yang masing-masing? Di zona ketiga ini, petugas terminal bersama jajaran Dinas Perhubungan melakukan pengecekan fungsi kendaraan. Sejak pengujian angkutan lebaran mulai diadakan tanggal 6 Juni, empat bus sudah dikandangkan karena tidak lulus uji kelayakan. Fungsi yang diuji antara lain wiper kaca, lampu sen, kondisi ban dan rem, serta lampu belakang. Kita lihat uji kendaraan itu kan 16 hari, tetapi kita di terminal Kampung Rambutan ini akan diadakan pemeriksaan kendaraan setiap hari, itu administrasi. Zona terakhir yang harus dipersiapkan oleh pengelola terminal adalah zona keempat, yaitu area transport dari zona pertama menuju tempat pemberangkatan bus. Meski sudah cukup tertata rapi, di terminal Kampung Rambutan zona ini belum beratap, sehingga penumpang yang hendak berangkat tidak terlindungi dari hujan dan terik matahari. Fasilitas yang disediakan serta langkah-langkah yang diambil oleh pengelola terminal Kampung Rambutan untuk menjamin kenyamanan serta keamanan penumpang pengguna angkutan lebaran sudah cukup memadai. Namun intensifikasi pengecekan serta penyediaan fasilitas masih bisa ditingkatkan lagi untuk mencapai target zero accident dari Kementerian Perhubungan. Rama Argyadi, Jakarta